Barito Putra akan melakoni lanjutan kompetisi Liga 1 Indonesia dengan menjamu tim Persik Kediri di Stadion Demaleman Martapura, Kamis sore. Selain mewaspadi kekuatan Laskar Joko Tingkir, dalam laga ini tim Barito juga mengincar kemenangan untuk bisa memutus hasil minor di beberapa laga sebelumnya. Asisten pelatih Barito Putra Isnan Ali menjelaskan, BK siap meraih hasil maksimal demi mengangkat posisi dan mental pemain Laskar Antasari. Fointing sendiri dari semua pemain, karena teknik, teknikal saya juga cukup, walau pemain yang mempunyai fointing sendiri. Terus untuk pemain juga saya ingin tahu banyak sapa-sapa yang segera, jadi kita bermain sebelas, saya rasa siapapun yang main nanti yang dikasih kesempatan dengan Airbus, itulah yang akan baik. Secara pemain, secara primari saya sebagai pemain, tentunya sangat siap dengan latihan yang kami menangkan di BK. Dan tentunya dengan latihan baru menjadi motivasi baru untuk buat kami, untuk bisa meraih kemenangan. Mudah-mudahan apa yang kami inginkan, apa yang kami lantian selama dikati, bisa kami aplikasikan di lapangan di pertandingan laut ini nanti, sehingga kita bisa mendapatkan 30. Sementara Barito Putra masih belum bisa didampingi langsung oleh pelatih anyarnya Ratnegon Kalfes, lantaran statusnya masih dalam proses pengesahan dan pengecekan administrasi di PSSI Pusat. ADNOR DUTATV Banjarmasin